Woyah guys, ketemu lagi dengan Damon disini Nah, di video kali ini, aku bakal tunjukkan ke kalian Bagaimana proses aku menggambar tokoh komik Lucia Yang lagi pake baju ala-ala Santa nih Nah, buat yang belum tau Lucia ini adalah tokoh karakter fiksi Yang aku bikin untuk komik di Ciaio Kalau di Ciaio itu judulnya Mekakos Lucia Nah, karakter ini awalnya tercipta dari karya aku di Instagram Yang namanya robot, itu namanya Lucia juga Kalian bisa cek disitu Lucia ini tokoh fiksi Hantu setengah robot Seperti apa ceritanya? Nah, dia Aku sedikit spoiler ya Jadi, ceritanya itu Dia terjebak di dunia manusia Terjebak dan terikat Seperti apa? Terikat kontrak dengan manusia Sehingga dia tidak bisa bebas pergi kemana-mana Nah, kemudian Mereka punya misi Bagaimana cara mereka bisa melepaskan ikatan itu Seiring berjalanan waktu Lucia bertemu dengan musuh-musuh Kemudian mereka berkelahi Buat yang masih penasaran Mungkin lebih baik langsung Cus aja ya Di Ciaio komik Di situ aku udah Sampai season 2 Ada sih beberapa yang penasaran Cerita selanjutnya Cuman Mohon maaf nih Aku masih belum ada waktu Buat lanjutin komiknya Jadi sementara aku Masih Menyimpan cerita kelanjutannya Nanti kalau mungkin Kalau udah Senggang Aku lanjut lagi Ya, ini Lucia ya Dia pakai baju Santa Claus Terus Agak sedikit sexy Dengan baju yang tipis Terus Mukanya yang Sok polos Himut banget Kalau dia tuh Ini buat yang belum tahu Akhiras yang kupakai Ini namanya Clip Paint Studio Ya guys ya Ini aku beli Dari website Dan ikutu Kisaran 300an 1000 Ya Ini dibandingin Sama Software Menggambar yang lain Ini cocok banget sih Kalau buat Bikin Komik Ilustrasi Soalnya Ada Kayak banyak Apa 3D 3D material Yang banyak membantu kalian Misal Misal Kesulitan untuk Gambar Big Ground Gitu kan Biasanya kan kalian Susah tuh Membandingin perspektifnya Seperti apa Terus ada juga Caracter model Ritinya Kamu bisa Atur-atur Perspektifnya Kemud Terus Stabilizer Mungkin di aplikasi lain Juga ada Stabilis Stabilis Dan ini Salah satunya Garis itu Rapi Tidak 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 Terus yang aku suka Itu Apa ya Ya Enak aja gitu Kalau mau bikin Komik Dia Tidak Kuat Buat Bikin Size Gambar Yang Poanjang Yang 1000x 50 ribu Gitu Kalau mau bikin Komik Clapton Nah ini Sangat rekomendasi Banget Ketimbang Waktu Aku pake Photoshop Sama Clip Eh Bukan Clip Size Dulu aku pake Size Saya dulu Aku sempat suka Aku udah bikin Brush Brushnya Sendiri Cuman Dia Cuman Sampai 10.000 Pixel Gitu Gak bisa Lebih panjang Lagi Aku Sampai bikin Banyak Banyak File Terus Jadiin Satu Nanti Di Photoshop Nah Kalau yang Disini Ini Sudah Kuat Di CSP Ini Bisa Buka Gambar Yang Panjang Besar Ya Aku Sukanya Disitu Terus Ada Yang Namanya Close Gap Disini Dia Bisa Warna Itu Gak Bocor Bocor Terus Ada Fiturnya Yang Buat Bikin Balon Kata Terus Apalagi Bocor Bocor Surah Nya Si Enak Banget Sih Bocor Taku Kalian Sudah Ada Yang Coba Pake Clipin Studio Belum Gak Gak Ada Salah Langsung Beli Gitu Kalau Jangan Sekarang Harusnya Ada Sanggup Buat Beli Kalau Mau Buat Lajar Lajar Itu Ya Saya Bisa Gampang Kalau Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Aku Bakal Share Caranya Dan Apa Cara Caranya Menggambar Ya Aku Kan Karena Temanya Menggambar Jadi Aku Ngasih Tanya Soal Gambar Saat Ini Konten Menggambarnya Masih Sedikit Sih Aku Masih Belum Ada Waktu Buat Menggambar Lebih Serius Lagi Ya Kalau Ini Kayak Ini Misalnya Tuh Bikin Cuman Habis Satu Jam Aja Loh Itu Aku Sudah Kayak Ngas Wah Kalau Apa Lebih Detil Lagi Pasti Lebih Lama Bisa Seharian Iya Ini Kayak Buru-buru Waktu Ya Kalian Kalau Memang Ngerasa Masih Lambat Jangan Minder Ya Karena Asinya Memang Lambat Itu Kenceng Kenceng Emang Levelnya Udah Tinggi Nanti Seiring Berjalannya Waktu Kalian Sering Latihan Nanti Kalian Juga Bisa Cepet Begitu Ya Aku Masih Lambat Kok Gabarnya Juga Enggak Bagus Bagus Selamat Masih Acak Acak Kan Proporsinya Kemana Mana Yang Mending Bedi Aja Jadi Artis Tuh Hes Bedi Tapi Juga Dengerin Masukan Dari Orang Lain Supaya Kalian Terus Berkembang Ya Jadi Kalian Lebih Penasaran Mana Belajar Soal Menggambar Atau Mewarnai Kalau Aku Lebih Suka Mewarnai Milih Milih Warna Warna Yang Cocok Kalau Menggambar Kadang Aku Kesulitan Bikin Proporsinya Itu Yang Bikin Aku Lama Banget Tapi Warna Aku Masih Acak Acak Kan Ya Cuman Aku Tetap Seneng Oke Ini Lusianya Sudah Kelar Dari Shading Sama Gloring Terus Aku Tambahkan Lagi Buat Dekorasi Setnya Backgroundnya Seperti Apa Biar Nggak Datar Banget Ini Aku Ngambil Dari Google Gambar Karena Nggak Sempet Buat Gambar Sedih Oke Aku Save Terus Aku Mau Nambahin Oh Ya Tulisan Tulisan Oke Koko Balik Ya Tulis Ya Ini Aku Menulis Merry Christmas Ya Aku Cuman Ngambil Warna Sama Ya Sedikit Tonnya Jadi Aku Nggak Bener Bener Apa Trashing Atau Apa Itu Niru Ya Goresh Sendiri Aku Pasin Duh Aneh Aduh Walik Pake Merry Christmas Nggak Cocok Gambarnya Terlalu Rame Udah Ini Pakai Ini Aja Ini Brushnya Aku Pake Brush Biasa Tapi Stabilnya Pake Kisaran 30 Jadi Biar Nggak Meleber Meleber Gambarnya Tetap Rapi Christmas Masih Belum puas Aku Tambah Lagi Ini Pengelangan Dari Referensinya Aku Coba Sedikit Bedain Daun Daun Sudah Mau Selesai Sepertinya Ya Sepertinya Sampai Segitu Dulu Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Jika Kalian Menyukainya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Aku Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai 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 Terima kasih.